Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan sahabat TK kali ini saya mau melakukan pemupukan ya ini pemupukan rutin pemupukan rutin untuk anggur jenisnya jenis Jupiter ini ya Jupiter ini ukurannya belum belum ada sebatang pensil ya masih kecil ini tapi terlihat sehat ini saya melakukan pemupukan rutin ini Alhamdulillah ini hampir udah pada keluar bunganya ya Hai luar bunga hampir di tiap tersier bahkan ini pohonnya masih kecil ini keluar bunga lagi nih bunga terkeluar bunga juga bunga ini disini bunga jadi semua tunas yang pecah itu hampir membawa bunga ya termasuk ini ya padahal pohonnya masih kecil dan tingginya nggak ada mungkin sekitar satu meter ini tingginya Hai sangat kecil ya lalu pemupukan apa yang saya lakukan rutin itu pemupukannya adalah memakai ini ini saya memakai air kurang lebih 500 mili atau setengah liter kemudian ini yang paling penting adalah pupuk NPK nya ya di sini saya menggunakan pupuk kimia ya pupuk kimia ini jenisnya NPK grower ini saya memakai tutup botol botol minum mineral ya yang yang 500 mili itu loh kemudian ada ini asam amino ya kemudian saya juga memakai asam humat asam humat ini saya gunakan untuk memperbaiki struktur tanah yang terlalu banyak menggunakan menggunakan pupuk kimia ya itu biasanya struktur tanahnya bisa rusak jadi harus diperbaiki dengan asam humat asam humat fungsinya untuk menetralkan menetralkan tanah ya jadi biar dia gembur lagi kemudian asam amino difungsikan untuk memangkas pembentukan Hai pembentukan nutrisi ya pada tanaman jadi dengan menggunakan asam amino ini dia walaupun fotosintesisnya atau mataharinya dia tidak full atau kurang atau mendung atau sering hujan dia akan terbantu dengan memberikan asam amino kemudian pupuk NPK apabila tanaman teman-teman itu tidak ada atapnya sering kena air hujan sebaiknya hentikan dulu untuk pemberian pupuk NPK nya tapi kalau tidak terkena air hujan boleh diberikan rutin pupuk NPK walaupun dia mak baru kondisinya berbunga seperti ini ya ini sudah mengetuk beri ini sudah mengetuk beri kemudian ini masih berbunga ini tetap saya lakukan pemupukan dan itu aman ya ini Hai hari saya praktekannya ini satu tutup ya cepet kurang lebih ini sekitar 5-6 gram ya 5-6 gram kemudian ada asam amino asam humat asam humat asam humat ini hitam ya warnanya ya jadi tidak menggunakan patokan harus seukuran pensil yaitu tidak tidak patokan tapi alangkah baiknya sih sebenarnya tiga tahun baru boleh dibuahkan infonya seperti itu tapi kalau saya kalau sudah berbunga berbuah ya saya pelihara ini saya aduk ini diberikan rutin satu minggu sekali ya apabila kena hujan bisa diberikan pupuk kalsium pupuk kalsium bisa diberikan satu bulan sekali atau dua bulan sekali itu untuk menetralkan PH tanah misal telah hujan tapi kalau enggak terkena hujan ya cukup sekali aja nggak papa saya NPK nya menggunakan NPK grower mutiara kalau teman-teman ada pupuk organik boleh di selang-selang seling ya kalau pupuk organik sih tidak ada tidak ada dosisnya ya diberikan banyak pun tidak akan memberikan dampak yang negatif malah bagus buat tanah ini saya siramkan semua ini akan membuat tanaman jadi subur Hai walaupun potnya kecil ini potnya ukuran saya mal lupa kalau enggak 25 liter ya 35 liter ini yang saya pakai eh eh dah seperti ini saya lakukan seminggu sekali kalau memberikan bubuk NPK jangan berlebihan ya itu bisa membuat overdosis terutama kandungan nitrogennya itu bisa membuat bunga seperti ini dia kalau belum jadi beri itu bisa resiko gosong ya tapi kalau udah beri seperti ini ini kalau beri kayak gini ini masih ada yang baru mekar di sampingnya tapi yang sebelah kanan itu sudah beri ya itu sudah aman tapi kalau baru masih mekar eh jangan berlebihan memberikan pupuk NPK nya demikian video dari saya semoga bisa menginspirasi semua teman-temannya terimakasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai